Halo, ini dengan Bu Cek. Saat ini saya bertemu dengan tokoh Indonesia yang sangat terkenal, Ibu Dewi Motik. Apa kabar, Mbak Dewi? Apa kabar? Ini kabar AP, semua bagus, Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus ya. Ini saya panggilnya apa nih? Masalahnya masih tetap muda nih, saya jadi bingung. Panggilnya Mbak Dewi, Ibu Dewi, Bunda Dewi, Ibu Dewi apa nih? Aku udah 72, masuk 73, sebentar lagi 2 bulan, 73 kamu umurnya berapa? Anak kecil soal manggil-manggil Mbak lo, gue kan tuh berumur. Kalau gitu saya panggil Bu Dewi atau Bunda Dewi? Bunda Dewi aja, saya. Bunda Dewi ya? Gimana Bu Cek? Nah Bunda Dewi, kamu hebatnya luar biasa ya? Tentu saja, semua orang kan tahu Bunda Dewi ini adalah pencutusnya Iwapi. Bahkan mama saya adalah ketua Iwapi Biyak waktu itu juga. Di mana? Di Biyak, Ibu Ana Suryani. Oh ya Allah ya Tuhan, ku tahu. Oh kenal. Kamu yang punya hotel, Ibu kamu bukan ya? Bukan punya hotel, tapi dia dulu-dulu Ibu saya Ibu Ana Suryani. Ana Rata Suryani di Biyak. Sangat familiar itu Ibu Ana Suryani. Ya Allah ya Allah semua orang, kita ketemu di mana-mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah hebat sekali. Udah jadi pembinan diaspora di Los Angeles. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya ada keptatingnya di depannya kita nih. Udah di foto, udah masuk. Nah, mau tanya, saya pengen tahu nih, Iwapi itu mulai terbentuk kapan Mbak Dewi? Bunda Dewi. Jadi, ketahuan makanya umur saya, saya sudah berumur. Waktu saya umur 24 tahun. Masuk ke 25. 25 tahun saya di Claire. Jadi, umur saya baru itu 24, masuk ke 25. Saya pulang dari abrik sama kantor adik kakak saya, Ibu Kemala berdua. Saya bertahun dari Amerika. Saya sekolah di saya, lulusan di Florida International University in Miami. Saya yang pertama alumni dari International Foundation Women and Entrepreneurs. Saya pendirinya dari Florida International University itu. Saya pertama alumni di United Nations pada saat ini jutaan yang buka. Nah, saya pulang, saya mikir. Kenapa kita nggak buat organisasi perempuan yang gimana kekuatan perempuan adalah 50% daripada penduduk Indonesia. Nah, sekarang kan 275 juta. Kalau kita semua perempuan bukan lapangan kerja, bagaimana kita mau ribut lulusan pengangguran? Karena perempuan itu pintar, bisa mengurusin keluarga, tapi juga bisa mengurusin usaha. Nah, itulah saya berpikir waktu itu saya umur 24, masuk ke 25. Kemudian Pak Alisa di Kiel, tanggal 10 Februari, mendeklare. Oke, kamu buat acara itu, saya berikan gerukuan 100%. Itulah kita mulai, 1975 tanggal 10 Februari. Itulah IWAP dimulai. 1975. Umur saya 25 waktu itu. Wow, saya masih berapa, Pak? Udah lahir, udah lahir. Cuma masih kecil sekali. Wow, ini 1975. Masa panggil saya Mbak, gue cubit. Mbak Emang, ini lo berapa ya? Makasih lo. Aku itu umur sama satu teman sama ibumu. Kalau begitu bisa dibilang bahwa Mbak Dewi ini... Bunda Dewi ini tempatnya ini adalah Kartini-nya Indonesia. Mempelopori. Mau Kartini, mau Kartono, mau apa, yang penting kita berkarya nyata. Kalau saya sih nggak ada urusan, mau title, seorang lelaki di belakang, saya seorang wanita di belakang. Yang penting kita tahu apa juga kita ketinggalan. Kita pengen tahu waktu itu Bunda Dewi ini bisnisnya apa waktu itu? Saya baru pulang dari Amerika. Saya punya ekspor-import, yaitu saya bersyukur saya distributor Datsun. Mobil Datsun, dan saya juga distributor daripada semen. Dan saya bersyukur saya nggak bohong, kamu cek, itu dari ujung ke ujung tuh, dari Jalan Tamrin. Jalan Tamrin, kan ada Bank Indonesia. Terus Jalan Gena Sudirman. Itu baru ngebangun tuh. Tahun 75 itu baru ngebangun. Jadi saya yang buat gedung sumber daya alam, yang keseberang kiri, seberangnya Bank Indonesia, terus sampai ke sana itu semua. Sampai saya menyuplai, jadi semen waktu itu ada semen Samsung, semen Gersik, masih buka dikit sekali. Saya import banyak sekali dari Thailand. Saya ngambil semen waktu itu. Dan saya nyetir sendiri. Aku punya twerk, aku nyetir sendiri. Gue jagoan pakai blue jeans, rambut dilepas, pulang dari Amerika, saya ambil kertas-kertas DO, DO-nya dibayar langsung keso. Aku ingat sekali. Tahun 75 itu enak banget aku. Bahwa semen sendiri kebangunan, saya lihat, oh sudah jadi. Oh sini sudah jadi, ini sudah jadi, ini sudah jadi. Alhamdulillah. Kalau nggak saya ingat sekali. Terus keter. Terus apalagi, aduh lupa. Banyak sekali saya. Waktu itu kita belum banyak. Ini ya, semen baru, semen Gersik. Alhamdulillah. Waktu dirikannya, itu kan hal yang baru. Gebrakan yang baru. Tentunya banyak kendala-kendala juga. Bunda Dewi ya. Waktu itu kendala terbesar apa nih? Berdirinya. Oh iya, kendala. Saya nggak mau bilang kata-kata. Kendala dari semua manusia yang mau maju. Dirinya sendiri. Kalau nggak ada kondisi-nya. Mau maju, nggak ada kendala. Kenapa terus? Tapi kalau mau ikutin kendala, banyak orang iri, banyak orang dengki, banyak orang dahat, banyak orang yang nggak mau. Bukan orang, nggak ada satu. Bukan yang bisa menghentikan, hanya Tuhan yang bisa menghentikan. Jadi saya yakin benar. Saya mau diledekin, kayak mau di apa, emangnya lo siap. Kalau gue sih gitu, aku jalan. Jadi sebetulnya seluruh penyakit manusia itu adalah dirinya sendiri. Jangan berhati-hati. Tidak ada yang bisa menghentikan kamu, except Tuhan. Itu saya percaya benar. Jadi gendala paling besar sebenarnya adalah diri kita sendiri. Dirimu sendiri. Jangan nyalahin orang. Nah, IWAP-nya ini sampai berapa lama? Apa Bunda Dewi menjadi ketua IWAP? Kayaknya forever deh. Berapa lama? Sampai berapa puluh tahun? Ini yang saya bilang. Saya dari pertama, saya ingat sekali pesan ayah saya, jangan diturunin orang. Kamu harus berhenti sebelum orang bosan sama kamu. Di Amerika, kita belajar dari sesuatu yang jalan, yaitu hanya dua kali periode. Jadi saya percaya sekali, waktu saya ke dua periode, semua orang pada mau ingin saya malah. Kalau Ibu nggak mau, kita semua kita boycott. Nggak ada punat. Kita mau tetap Ibu. Saya bilang, silahkan boycott. Saya nggak mau. Saya adalah pendiri IWAP dan ketua IWAP. Tapi saya nggak mau. Terus-menerus saya nggak mau. Jadi saya bilang nggak. Kalau kamu boycott, boycott. Setelah saya, selesai kan saya pilih siapa yang ketua yang mau. Karena bagi saya, nggak baik. Jangan sampai orang bosan. Selalu setelah 75, cuma sampai tahun 85 saya selesai. Ya, 89 saya selesai. Ketua pertama kan, kakak saya, Profesor Kemalamotik. Terus saya meneruskan. Tapi segitu saya, saya nggak mau kenapa. Saya beri betul. Jangan sampai orang bosan. Oleh karena itu, ketika kamu di atas, kamu berhenti. Pasti kamu memiliki 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 semuanya. Dan sekarang saya merasakan sekali. Saya sekarang umur 72, masuk 73, kecara pelirik Indonesia, semua orang keren saya sebagai seorang pemimpin IWAP. Seorang pemimpin IWAP. Itu yang saya bilang, jangan sampai orang bosan. Itu buat orang tetap rindu sama-sama. Lucu ya. Jadi sebenarnya Bunda Dewi ini cuma dua periode ya. Tapi somehow saya kira itu, Bunda Dewi itu adalah ketua IWAP sampai sekarang. Saya sampai kira-kira gitu. Ternyata legasinya itu sampai sekarang tetap ya. Tetap sebagai ini. Habis itu saya bisa buat 10 organisasi lain. Organisasi Ikatan Ahli Boga Indonesia, organisasi Ikatan Sajana Home Economics, Sajana Ilmu Kesejahteraan Keluarga, sejak itu saya membuat Bantai Indonesia Tanpa Tom Bagus, sejak itu saya membuat banyak organisasi yang saya, sampai 10 organisasi saya pimpin, yang Alhamdulillah. Jadi itu yang saya bilang, jangan berdiri ke satu posisi. Saya begitu selesai dari IWAP, saya buat langsung organisasi banyak sekali. 100 organisasi, sampai 10 organisasi secara internasional ya. Tapi tampaknya yang melekat ini adalah IWAP. Kenapa ya? Bayi kan, bayi pertama. Anak pertama kan selalu. Oh begitu. Child is always gitu kan. Kayaknya IWAP itu tidak bisa terpisah, selalu identik dengan debimotik. Tampaknya gitu. Itu kan untuk orang, saya nggak bisa stop orang dong. Tapi saya buat International Federation of Women Entrepreneurs, ini bulan April mau buat acara di India, di New Delhi. Mereka lagi saya bilang Corona masih jalan, saya takut untuk ini, apa namanya, datang. Bukan saya nggak berani, saya berani. Anak saya bilang, kalau Mama berangkat, saya paten kaki Mama-Mama nggak boleh sengih gitu. Yang Judas anak saya, kalau saya sih berani aja. Mungkin orang-orang bisa... Saya berangkat, cuma saya benci, entah kurangnya 14 hari, masih di karantina, gue benci. Gue nggak demen, berhenti di kamar hotel. Iya, benar. Kendalanya itu ya. Nah, mungkin orang-orang mau lebih tahu, lebih kenal dekat dengan Bunda Dewi ini. Bunda Dewi ini punya anak berapa sih sekarang? Kita tuh nggak tahu keluarganya gimana. Saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya punya suami, pegawai pertama, sampai dia meninggal. Dia baru aja meninggal 9 bulan yang lalu. Dan saya punya perkahwinan yang sangat baik. Terima kasih, Tuhan. Karena kenapa saya beritahu Anda, dia adalah suami yang baik. Itu nomor satu. Kaunci saya ada, saya punya suami yang begitu mendukung saya. Bampu kekerjaan yang sangat bagus di Pertamina. Dan dia adalah koordinator dari kepala bagian dari Pertamina. Jadi saya bersyukur. Punya suami yang baik. Punya anak yang baik. Anak saya dua. Sekarang ini dia adalah Facebook konsultan. Jadi konsultan untuk Facebook. Jadi sekarang ini dia, ya bagus lah selama Corona, dia nggak usah keluar rumah, dapet gaji baju. Cuma setiap jam 9, dia dandan manis di depan. Ini nyalet top. Ada satu lagi anak saya. Beda ada real estate. Terus hanya ada di restoran, ada advertising agency. Alhamdulillah. Saya punya anak. organisasi ini kan tidak bisa diturunkan gitu kan? Karena ini kan bukan untuk ibu ke anak gitu. Apa ada bisnisnya nggak bisa diturunkan gitu ya? Saya gini, saya bersyukur. Anak-anak saya punya, mereka punya kemampuan. Yang perempuan dari pertama, yang laki juga bilang, Oke, Ma, apa yang Anda lakukan, kita punya bisnis kita sendiri. Jadi saya bersyukur. Sekarang ini saya punya sekolahan, jahatan alamat notif, segi-segi emas di Kuningan, itu yang tetap keluarga kami pegang, jahatan alamat notif, sekolahan pendidikan anak-anak. Kemudian saya juga punya pesantren, punya segala macam. Oke, pokoknya kita berdoa dan berkarya. Itu kalau saya pegangannya. Kalau kita dalam Islam, di dunia walahiran. Tapi kalau saya, subhanallah, kita selalu berdoa dan berkarya. Itu ilmu saya. Semua agama sama ngajarin. Jadi, tentu, aktif dalam organisasi itu, seperti memberi. Kita memberi waktu, memberi uang, memberi tenaga, pikiran. Kadang-kadang tidak dihargai orang, kadang-kadang dicaci orang, disindir orang, dibenci orang juga, walaupun tentu dipuji. Tapi apa kepuasan terbesar, timbal balik yang Bunda Dewi dapat dari menjadi pimpinan IWAP ini? Sekarang saya merasakan kematian sekarang. Bayangkan umur 72 masuk ke 73. Kalau kamu lihat, saya punya agenda. Gila banget deh. Undangan terus-terusan untuk memberikan cerama, memberikan motivasi, dan saya kemana-mana. Alhamdulillah. Masa udah nenek-nenek kayak gini, masih orang lubutan potret, saya nggak bohong. Apalagi ke daerah, ya Allah, di airport, pejabat, kalah kali sama saya yang nganterin. Jadi, kita semua bahagia aja, karena bagi saya nggak ada hitungan. Kamu bilang tadi kan, kamu udah jawab sendiri, udah ngeluarin duit, udah tenaga, itu nggak usah diomongin. Kalau nggak begitu, jangan masuk organisasi. Gitu ya. Jadi, kalau mau jadi ketua organisasi, harus siap sedia untuk keluarkan uang, keluarkan duit, apa-apa semua ya. Semuanya. Semua saya ingat sekali. Saya soal bilang, Mama, hari ini, hari minggu ini, kita kan sama-sama. Iya. Kalau nggak, yaudah. Terbang lagi kemana. Oke. Yaudah. Sorry. Terima kasih. Saya tahu, silakan dilanjutkan makanannya. Sekarang ada di mana sekarang? Bunda Dewi sekarang? Di makan apa nih? Kepiting. Aduh, tunjukin dong. Tunjukin. Kepitingnya ditunjukin. Ada. Tuh, tuh, tuh. Tuh. Mantap. Di meja ya. Oh gitu. Mantap ini dengan Ketua Iwapi Papua, Ala Winsya Alin, teman sekolah saya. Sobat Buce. Halo, halo, halo. Alin. Jadi Alin selalu bercerita tentang Bunda Dewi yang menjadi inspirasi dia. Dan Bunda Dewi juga inspirasi Mama saya. Mama saya selalu cerita tentang Bunda Dewi juga. Oke. Ibu, kamu masih ada? Masih, masih ada. Mama saya masih ada. Saya minta teleponnya, saya mau telepon ya. Ya, nanti saya akan berikan ya. Bunda Dewi ya. Nanti janji, tinggal janji. Awas. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye. 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 Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.